Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, kali ini saya akan menyampaikan update harga terbaru Toyota Innova di bulan ini Dan akan mereviewnya untuk Anda Kebetulan unit yang ada di depan saya ini adalah Innova tipe G manual diesel Bagi Anda yang memilihkan mobil ini dan berencana membeli mobil ini Maka Anda wajib menyimak video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton Kebetulan unit yang ada di depan saya ini adalah Innova tipe G manual diesel Untuk harganya adalah 406 juta rupiah Itu adalah harga untuk wilayah Jawa Tengah Kemudian untuk harga tipe G Matic dieselnya adalah 424.500.000 rupiah Bagi Anda yang berencana untuk membeli mobil ini, saya akan mereviewnya untuk Anda Dan untuk semua daftar harga Innova dari berbagai tipe, saya akan cantumkan di akhir video ini Inilah tampak depan dari Toyota Innova tipe G manual dieselnya Kita mulai dari headlampnya, untuk headlampnya sendiri ini masih menggunakan bohlam Baik lampu dekat maupun lampu dekat dan untuk lampu kotanya juga masih menggunakan bohlam Kemudian kita turun ke bawah, disini ada lampu sen dan lampu sen untuk Toyota Innova ini yang sekarang adalah terpisah dari headlampnya Dan ini juga masih menggunakan bohlam Kemudian untuk fog lampnya, ini juga menggunakan bohlam Kita ke grillnya, untuk tampilan grillnya ini berbentuk trapezoidal Seperti biasa ini adalah ciri khas dari Toyota Dan ini grillnya sangat besar, ini memberikan kesan Innova ini lebih gagah Dan untuk di samping grillnya ini ada lapisan chrome, list chrome untuk grillnya Ini memberikan kesan lebih mewah untuk Toyota Innova ini Kita sekarang ke bagian samping kiri dari Toyota Innova tipe G manual diesel ini Untuk ukuran bannya, ini menggunakan ring 16 dengan profil bannya 205x65 Dan untuk model peleknya menggunakan model two tone misioning Kemudian ini untuk roda depannya, untuk sistem remnya ini sudah menggunakan rem cakram Kita ke bagian sepionnya Untuk sepionnya ini sudah dilengkapi dengan lampu sen untuk sepionnya Dan ini teknologinya sudah menggunakan electric mirror Untuk pembelian unit Innova ini tipe G juga sudah dilengkapi dengan talang air Dan juga terdapat blok depan dan samping kanan kiri untuk kaca filmnya Dan untuk tutup tankinya ini berada di samping kiri dari Toyota Innova ini Kemudian kita ke roda belakangnya Untuk roda belakangnya sendiri, untuk sistem remnya ini menggunakan rem tromol Sekarang kita ke bagian door trim pintu depannya Untuk bahan door trimnya sendiri ini menggunakan hard plastik berwarna hitam Dan untuk armrestnya ini dilapisi dengan kain bluetooth berwarna coklat Senada dengan joknya Kemudian disini ada tombol untuk electric mirrornya Ini tombol untuk mengunci dan menutup pintunya Dan disini ada tombol untuk kaca jendelanya Untuk power windownya yang otomatik hanya di bagian driver saja Untuk handle pintunya ini masih menggunakan plastik Belum dilapisi dengan lapisan krom Dan di bawah sini ada cup holder dan penyimpanan yang lainnya Sekarang kita sedikit masuk ke bagian interior dari Toyota Innova Ini adalah tombol untuk tutup bensinnya Dan disini tombol untuk cup mesinnya Untuk kursinya sendiri bisa dinaik turunkan dengan pengungkit ini Dan disini untuk recliningnya Untuk posisi slidingnya ada disini Dan untuk bahan coknya sendiri ini masih menggunakan bahan fabric yang berwarna coklat Sekarang kita ke interior dari Toyota Innova tipe G manual diesel ini Sekarang kita ke bagian setirnya Untuk teknologi setirnya sendiri ini sudah menggunakan teknologi tilt dan teleskopik steering Jadi kita bisa atur tinggi rendahnya dan panjang pendek untuk setirnya ini Dan disini untuk airbagnya sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag yang ada di setir dan ada di penumpang bagian kiri depan Nah untuk setirnya sendiri ini masih menggunakan bahan karet atau uretan Belum dilapisi dengan material kulit Disini ada tombol untuk steering switchnya Untuk pengaturan audionya Dan disini ada tombol untuk pengaturan MID Kemudian kita ke audio dari Toyota Innova tipe G manual diesel ini Untuk audionya sendiri ini sudah menggunakan audio layar 9 inch Dan untuk fitur koneksi ke smartphone nya ini ada fitur D-Link Kemudian untuk AC nya ini masih menggunakan AC model konvensional Disini ada tombol untuk pengaturan arah AC nya atau arah angin nya Kemudian disini ada tombol untuk kecepatan kipasnya Dan disini tombol ketiganya adalah tombol untuk pengaturan tingkat kedinginannya Di bawah AC ini ada peringatan untuk airbag Kemudian ada drive mode Di antaranya ada eco mode dan power mode Pada saat kita posisikan pada tombol eco mode Maka akan lebih irit untuk konsumsi bahan bakarnya Kalau kita butuh akselerasi yang lebih tinggi Maka bisa kita posisikan pada tombol power mode Disini juga ada tombol untuk vehicle stability control nya Kemudian ini ada cup holder di bagian depan Dan disini ada power outlet 12V Untuk konsol box nya sendiri ini masih menggunakan bahan plastik Belum dilapisi dengan lapisan kulit Sekarang kita ke interior bagian belakang di baris kedua Untuk jok di bagian depannya Untuk jok kursi depannya Disini ada laci untuk penyimpanan Di belakang jok Kemudian disini juga ada power outlet 12V Untuk jok bagian penumpang depan kiri Disini ada candolan Untuk menggantungkan barang bawaan kita Dan disini juga ada tempat penyimpanannya juga Untuk pengaturan AC Penumpang bagian belakang Disini ada saklarnya Untuk selanjutnya kita ke bagian belakang Toyota Innova Tipe G manual diesel ini Kita mulai dari lampu belakangnya Untuk lampu belakangnya Ini juga masih menggunakan bohlam Baik lampu mundur maupun lampu rem nya Untuk lampu sen nya juga masih menggunakan bohlam Disini ada emblem kijang Dan 2,4 G Ini menunjukkan bahwa Innova ini adalah tipe G diesel Kemudian kita ke samping kiri dari Toyota Innova ini Untuk samping kiri dari pintu belakangnya Ini ada emblem Innova Kemudian untuk sistem keamanan parkir nya Sudah dilengkapi dengan kamera parkir Dan ada dua buah titik sensor parkir Yang ada di samping kiri dan di samping kanan Kemudian disini ada wiper belakang Dan ada spoiler belakang Yang sudah dilengkapi dengan lampu spoiler nya Untuk tipe antena nya Ini sudah menggunakan tipe sakfin antena Dan inilah tampilan belakang dari Bagasi Toyota Innova Tipe G manual diesel Sekarang kita ke bagasi Untuk bagasi nya ini cukup luas Dan untuk pelipatan kursi bagian belakangnya Ini dilipat ke samping Caranya kita tarik Tali yang ada di bawah ini Dan otomatis akan terlipat ke bagian samping Baik kursi kanan maupun kursi kiri Sama untuk sistem pelipatannya Demikianlah review saya Tentang Innova tipe G manual diesel ini Dan inilah update harga untuk semua tipe Innova Untuk program penjualan dan diskon nya Kalian bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini Atau kalian bisa cek Nomor yang ada di deskripsi video ini Terima kasih Sudah menyaksikan video saya Sampai selesai Terima kasih